Intro Hingga kini diketahui masih ada OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru yang belum mengembalikan mobil didas. Sekretaris daerah kota Pekanbaru Muhammad Jamil mengaku pihaknya akan meng-cross-check status pemakaian mobil yang belum dikembalikan OPD. Dalam rangka mendata dan merapikan aset kendaraan, Pemko Pekanbaru meminta kepada seluruh OPD untuk mengembalikan mobil dinas ke Pemko Pekanbaru. Total mobil dinas memiliki Pemko Pekanbaru yang seharusnya dikumpul adalah sebanyak 526 unit, sedangkan yang terparkir di halaman kompleks perkantoran. Tenayan raya saat ini baru sebanyak 292 unit. Sekretaris daerah kota Pekanbaru Muhammad Jamil mengaku Pemko Pekanbaru akan meng-cross-check status pemakaian mobil yang belum dikembalikan OPD. Apakah mobil tersebut dipinjam pakaikan kepada yang lain sehingga belum terdata? Ya itu kita tanya ke BPKAD lah kemarin kan Pak Pekanbaru kan menunggaskan Pak BPKAD untuk mengelola itu. Ya kita cek nanti apakah mobil dinas yang dipakai oleh pejabat yang dikembalikan uang yang belum dikembalikan atau mobil dinas yang dipinjam pakaikan kepada yang lain yang belum terdata? Ya kita sebetulnya ada masalah. Yang penting Pak BPJ itu minta bahwa ada bita acara siapa yang memakai mobil kenderaan ini. Jadi kalau sudah ada semacam bita acaranya ya itu dianggap sudah ada mobilnya. Tapi kalau tidak ada bita acara itu yang susah mungkin. Sementara yang belum mengembalikan mobil dinas milik Pemko Pekanbaru diantaranya Sekretariat DPRD yang baru mengembalikan 8 dari 49 mobil. Papenda, DLHK, DPM PTSP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan. Priska dan Hendra Putra melaporkan.